Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat properti? Jumpa lagi dengan saya, Ruri Ahmad, di Property Story. Informasi, edukasi, dan rekomendasi. Oke, sahabat properti, saya masih berada di kawasan super mewah yang ada di kota Batang. Namanya The Royal Calista, Resort and Residence. Oke, sahabat properti, saya mau ngulik tentang jalan. Jadi, seperti ini sahabat properti. Apa yang mempengaruhi mahal atau murahnya sebuah hunian? Apakah itu rumah, apakah itu kos-kosan, apakah itu tempat wisata? Semuanya, aset nilai properti itu salah satu hal yang paling menentukan, yang lumayan dominan dan menjadi pertimbangan adalah jalan. Akses jalan itu menjadi prioritas utama yang akan diukur setelah legalitas. Jadi, setelah sertifikatnya oke, SHM-nya oke, tidak ada sengita, clean and clear, baru dia salah satunya akan dicek terlebih dahulu. Para investor, para pemilik akan mempertimbangkan yang namanya lebar jalan. Seperti yang ada di belakang saya ini, ini adalah jalan yang ada di The Royal Calista Resort and Residence. Jalan ini totalnya adalah 10 meter, sahabat properti. Jadi, dari ujung kanan sampai ujung kiri, totalnya 10 meter. Tetapi, dikurangi untuk selokan itu setengah meter, setengah meter sebelah kiri, setengah meter sebelah kanan. Jadi, ini totalnya adalah 10 meter, tetapi yang bisa digunakan untuk jalan itu adalah 9 meter. Jadi, bayangkan, sahabat properti, kalau satu mobil saja, itu kurang lebih lebarnya sekitar 2 meteran. Nah, kalau luasnya jalan itu sekitar 9 meter, bisa dibayangkan, 4 unit mobil berjejar, itu balapan bisa. Nah, keren nggak, sahabat properti? Keren kan? Nah, maka dari itu, tidak ada salahnya kalau sahabat properti memilih dunian di Royal Calista ini sebagai pilihan paling mewah, paling mahal yang ada di kota Batang. Ya, sahabat properti, jadi untuk jalan ini, lebarnya 9 meter, ini akan menjadi jalan yang prestisius, sangat mewah. Anda tidak akan kecewa pasti. Karena apa? Ini mungkin bahan materialnya memang belum kita finishing dengan asfal hotbik ya, tapi karena ini masih ada proses pembangunan, ini memang masih didasari dengan cor beton. Tapi nanti, sahabat properti akan menikmati 100% ini menjadi jalan hotbik yang sangat luar biasa. Terima kasih telah menonton!